Presiden Joko Widodo umaja kasakum na masyarakat sangkan ngagunakan transportasi umum. Etahalte di Ebrehkin, satu tas ngeresmikan terminal lebih panjang di kota Bandung, saat terwaktu katompernakin, dirina ngeceskin ketak numpak transportasi umum, kudungurangan patalimarka. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh, klarifikasi viralnya kasus mayar uang kuliah tunggal atau UKT di ITB anu make pinjol. Sesetuna, mayar UKT ngagunakan pinjol atau pinjaman online anu mangrupa dana cita ukur hiji tisawatara pilihan anu disayagakan ku ITB ke mahasiswa lebah mayar duit kuliah. Horeng mayar UKT make dana cita digunakan ku mahasiswa sapuluhan pasca sarjana ITB ngagunakan UKT tinggi. Pihak ITB Sate Kapolah ngerujung mahasiswa, anu sesetun mayar duit kuliah selesai jina pemasrahan beasiswa. Pilihan make dana cita dilakonan, sangkan pihak ITB bisa nitenan data mahasiswa anu injim duit. Dengan bekerja sama, kami lebih yakin daripada mahasiswa itu meminjam secara perlahan ke tempat lain yang justru kami tidak bisa kendalikan. Tidak bisa kendalikan itu bagaimana kami bisa akses data di pemerintah sekaliannya. Kami tahu siapa yang meminjam, berapa kesatunya. Dan nanti tentunya, kalaupun terjadi, misalnya dia ada gambar ya, kami pun sudah tahu seperti apa. Dan sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang. Dengan baru-baru ini, dan semuanya baru-baru ini. Dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Bukan mahasiswa sarjana. Ya, ada pun mahasiswa sarjanya pun, adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang UKT-nya tinggi. Didi nanandaskan, pilihan menggunakan dana cita lain ker mahasiswa anuka mampu ekonomi nakurang. Mahasiswa anusasetan bayar duit kuliah G di izinan cuti tan kudu mayar UKT. Mahasiswa G bisa ngajukan penurunan UKT asal nyumponan syarat di pihak ITB. Budi Hartati, Bandung TV